oke, perhatikan pemahaman tentang gelombang disini ada gelombang mulai dari titik A kemudian B lalu C kemudian D ini E F G H I G G H I G kemudian sampai titik K oke perhatikan disini ada titik A sampai K oke, lalu yang disebut sebagai satu gelombang satu gelombang atau satu lambda sama dengan satu lambda itu sama dengan terkiri dari satu bukit ditambah satu lembah atau sebaliknya satu lembah ditambah satu bukit yang berturutan bisa juga setengah bukit ditambah satu lembah ditambah setengah bukit berikutnya oke, sekarang kamu perhatikan satu gelombang terdiri dari satu lembah dan satu bukit atau satu bukit dan satu lembah berarti berarti disini yang disebut satu lembah atau satu gelombang itu kalau mulainya dari A jadi B C ini lembah kemudian C D E ini adalah bukit berarti A B C D E bisa juga satu bukit satu lembah berarti C D E F G C D E F G kemudian bisa juga kalau satu lembah berarti ini juga E F G H I jadi satu lembah satu bukit kemudian yang satu bukit satu lembah bisa cekan kalau mulai dari G G K I C K Y itu disebut satu gelombang jadi keseluruhannya ini A sampai K itu terdiri dari satu gelombang dua gelombang lalu ini setengah jadi 2,5 2,5 atau 2,5 gelombang oke itu yang disebut satu gelombang oke perhatikan tadi ada istilah lembah yang disebut yang disebut lembah itu A, B, C atau bisa juga E F, B bisa juga I C, K lalu ada bukit C, D, E ini bukit dan G, H, I C, D, E juga bukit gelombang G, H, I oke lalu ada juga yang disebut sebagai dasar gelombang dasar gelombang itu titik B titik F dan titik C kemudian disepada juga yang disebut puncak gelombang puncak gelombang itu titik D dan titik A lalu jarak dari D ke D aksen D ke D aksen lalu F ke F aksen H ke H aksen G ke G aksen ini yang disebut sebagai amplitude UDU ini adalah amplitude UDU yang disebut Lurup A amplitude UDU gelombang sampai di sini dulu untuk gelombang kita lanjutkan video yang lain silahkan diputar ulang dibahami tentang gelombang terima kasih selamat selamat di selamat di